Unrivalet Medicine God Season 155 Bab 1551 Bukan Yang Bisa Anda Bayangkan Keluarga Ning adalah seorang leviathan di pusat kota. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana ia menerobos ke alam dewa surgawi saat ini. Jika keluarga Ning ingin membunuhnya, itu hanya semudah menghancurkan semut. Alam dewa surgawi Apa yang paling tidak dimiliki keluarga Ning adalah Rilem Divine Lord? Tidakkah mereka semua melihat bahwa pemuda di depan ini sudah menjadi pembangkit tenaga dewa alam surgawi? Keluarga Ning, mungkinkah itu salah satu dari dua keluarga kuat besar di pusat kota, keluarga Ning? Petik 2 Apa keluarga Ning masih ada? Xiao Riyue benar-benar sial, dia baru saja menerobos ke alam dewa suci dan benar-benar memprovokasi keluarga Ning. Petik 2 Cek-cek, perputaran situasi ini terlalu cepat. Awalnya berpikir bahwa Sun Moon Gang akan meningkat, sekarang... Hehehe, petik 2 Mayoritas orang menonton pertunjukan, Xiao Riyue sangat tiran dan sangat menindas. Mereka tidak tahan melihatnya juga. Sekarang, melihat Xiao Riyue dikempiskan, masing-masing dan masing-masing dari mereka juga mulai gembira atas kemalangannya. Melihat penampilan anjing mati Xiao Riyue, sedikit jijik melintas di mata Ning Fang Rong. Jika Xiao Riyue memiliki tulang punggung kecil, dia mungkin menganggapnya lebih tinggi. Namun, dia bahkan tidak memiliki pemikiran untuk menolak. Orang seperti ini ditakdirkan untuk tidak mencapai hal-hal besar. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Riyue sebenarnya berani memiliki niat membunuh terhadap adik perempuannya, maka dia harus menderita kemarahan keluarga Ning. Jika itu adalah orang biasa, lupakan saja. Namun, Xiao Riyue bahkan adalah pembangkit tenaga dewa surgawi. Ye yang mulia, orang bodoh tidak bisa disalahkan. Saya benar-benar tidak tahu identitas Anda. Jika saya tahu, beri saya 10 bola dan saya juga tidak akan berani memberikan pukulan berat pada wanita muda ini. Petik 2. Xiao Riyue sudah benar-benar hancur. Penampilan yang terlalu sombong sebelumnya sudah hilang sekarang. Sama seperti, seekor anjing mengibaskan-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Ning Fang Rong berkata dengan dingin, kata-kata ini, kamu pergi dan jelaskan kepada orang tua Menara Marsial. Memberi Anda tiga napas waktu, segera menghilang dari pandangan saya. 1-2 Sama seperti Ning Fang Rong berteriak sampai 2, Xiao Riyue tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya. Ketika Xiao Riyue muncul, semua orang berpikir bahwa surga kota selatan berubah. Siapa yang tahu itu dalam sekejap, menjadi seperti ini. Saat Xiao Riyue pergi, Ning Fang Rong berbalik untuk melihat Ye Yuan dan berkata dengan cemberut, kamu dipanggil Ye Yuan, kan? Anda benar-benar berani untuk memesan adikku seperti pelayan. Apakah Anda tahu identitasnya? Petik 2. Semua orang tercengang. Situasi apa ini? Mungkinkah itu? Tuan Ye tidak keluar dari Menara Bela Diri. Penampilan Ning Fang Rong tampaknya akan mencela dia di depan umum karena kejahatannya. Ye Yuan berkata dengan tenang, tidak peduli siapa dia, jika dia ingin belajar alkimia dari saya, mereka harus mulai dari petugas obat. Petik 2. Ning Fang Rong tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, adik kecil belajar alkimia dari Anda. Anda adalah Dewa Alkimia Bintang 3, ia juga Dewa Alkimia Bintang 3. Selanjutnya, tuannya adalah Dewa Alkimia Bintang 4. Apa, apa yang harus kamu ajarkan padanya? Petik 2. Ye Yuan mengangkat alisnya sedikit, melirik Ning Fang Rong, dan berkata dengan dingin, apakah Bintang 4 Alkimia? Dewa sangat mengesankan. Mata Ning Fang Rong sedikit menyipit dan nadanya menjadi dingin ketika dia berkata, anak muda, jangan mengabaikan besarnya langit dan bumi. Menyembuhkan racun bukan berarti kamu bisa mengudara dan memandang rendah orang lain. Petik 2. Metode yang Ye Yuan menyembuhkan racunnya memang membuat kagum Ning Fang Rong. Tapi ini hanya satu sisi. Kekuatan Dewa Alkimia Bintang 4 jauh dari apa yang bisa dibayangkan Dewa Alkimia Bintang 3. Ketika Ning Siyu melihat bau mesiu berangsur-angsur menebal, dia buru-buru memblokir di depan Ning Fang Rong dan berkata, kakak, kamu tidak boleh menemukan masalah dengan Tuan Ye. Akulah yang mengganggunya tanpa henti dan bersikeras agar dia menerimaku sebagai bocah penyembuh kecil. Petik 2. Ning Fang Rong menatap adik perempuannya dengan terkejut. Melihat penampilan ini, jika dia benar-benar bergerak, dia bahkan akan membantu orang luar untuk bertarung dengannya. Mengingat tampilan lemah lembut Ning Siyu dari sebelumnya, Ning Fang Rong sangat terkejut di dalam hatinya. Adik perempuannya ini tidak takut apapun dan tidak ada seorang pun. Bahkan Tuan Suanyu tidak bisa berbuat apa-apa tentangnya juga. Sekarang, dia sebenarnya sangat patuh dan patuh terhadap pemuda ini. Jenis kekuatan magis apa yang dimiliki pemuda ini? Atau apakah adik perempuannya menyukainya? Dengan adik perempuannya di sekitarnya, sepertinya dia tidak bisa menyentuh bocah ini hari ini. Baiklah, melihat wajahmu, aku tidak akan menyulitkannya hari ini. Ikuti saya kembali, kata Ning Fang Rong. Ning Siyu menggelengkan kepalanya seperti drum yang berderak dan berkata, Kamu kembali, aku ingin belajar perbaikan pil di Master Ye di sini. Alis Ning Fang Rong berkerut dan dia berkata dengan suara serius, omong kosong. Tuanmu adalah Tuan Suanyu. Mempelajari alkimia dari anak laki-laki yang tidak dikenal, di mana wajah keluarga Ning saya akan diletakkan. Petik 2. Tapi Ning Siyu berkata, Saya tidak peduli. Eiterwey, saya tidak akan kembali. Petik 2. Kamu, Ning Fang Rong tersedak dan berkata dengan marah, kembali atau tidak tidak terserah Anda. Tapi Ning Siyu menatap tajam dan berkata, Kamu berani. Jika Anda dengan paksa membawa saya pergi, saya akan memberitahu ayah dan ibu semua cucian kotor Anda. Petik 2. Ning Fang Rong sangat gila. Saat kerusuhan gadis ini berkobar, itu benar-benar membuat orang sakit kepala. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berbicara, Pergi. Saat kata-kata ini keluar, Ning Siyu dan Ning Fang Rong keduanya tertegun. Ning Siyu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Ye Yuan melanjutkan, Aku mengajakmu masuk karena aku takut kamu tidak punya tempat untuk pergi. Karena anggota keluarga Anda datang untuk menemukan Anda, maka kembalilah bersamanya. Petik 2. Aku tidak mau kembali. Ning Siyu hanya menolak. MN. Ye Yuan mengerutkan ke Ning, tampaknya tempo akan terbang dari pegangan. Ning Siyu terkejut dan mengerutkan mulutnya dan berkata dengan sedih, Kembalilah, kembali, sengit untuk apa. Tapi kamu harus berjanji padaku, lain kali aku datang, kamu tidak boleh mengecewakanku. Petik 2. Ye Yuan menganggup dan berkata, Kamu bisa datang, tetapi kamu harus mendapatkan izin dari gurumu. Meskipun Anda dan saya tidak menguasai dan memuridkan nama, ada realitas guru dan murid. Saya mengajar Anda alkimia bertentangan dengan prinsip moral. Petik 2. Mendengar ini, ketidaksenangan awal Ning Siyu berubah menjadi sukacita dan berkata, ini yang kamu katakan. Ye Yuan menganggup, dianggap diam-diam menyetujuinya. Ning Fang Rong menatap adegan ini dengan lidah terikat dan matanya lebar, kepalanya tidak cukup membungkus dirinya di sekitarnya. Siyu gadis ini sebenarnya sangat tunduk pada bocah ini. Dia mengatakan sebuah kalimat dan dibantah ke langit. Tapi Ye Yuan mengatakan kalimat dan dia bahkan tidak berani berbicara kembali. Mungkinkah itu benar-benar, satu objek menundukkan yang lain? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ning Siyu takut Ye Yuan akan benar-benar marah dan tidak pernah mengajarkan alkimia padanya sejak saat itu? Ning Siyu baru-baru ini tahu apa yang disebut surga di luar langit, dan selalu ada seseorang yang lebih baik setelah mengikuti oleh sisi Ye Yuan beberapa hari ini. Harga dirinya dipukuli oleh Ye Yuan sampai tidak ada sepetak kulit tersisa utuh. Ye Yuan sudah menggunakan kekuatan alkimia untuk meyakinkan Ning Siyu. Pada saat yang sama, dia menemukan persona alkimia yang tak terbatas pada Ye Yuan. Oleh karena itu, dia sangat takut kalau Ye Yuan tidak akan mengajarkan alkimia. Kakak, Huan kecil, ayo pergi. Tuan Ye, kamu tidak boleh bertindak tanpa malu. Saya akan datang dan menemukan Anda dalam beberapa hari. Ning Siyu berkata sambil tersenyum. Ning Fang Rong menatap Ye Yuan sangat dalam, berbalik, dan pergi. Keluar dari Chinamon Street, Ning Siyu tiba-tiba berbalik dan menatap tajam ke Ning Fang Rong dan berkata, Kakak, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Jika Anda berani memiliki desain pada Master Ye, saya akan mengabaikan Anda selama sisa hidup saya. Petik 2 Ning Fang Rong dan tertegun dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Kamu gadis. Apa jenis ramuan menyihir yang diberikan anak itu padamu? Kau sebenarnya sangat protektif terhadapnya. Petik 2 Ning Siyu tersenyum dan berkata, Kamu tidak akan mengerti. Karena Tuan Ye sama sekali bukan yang bisa Anda bayangkan. Bahkan guru, dirinya yang sudah lanjut usia, mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Ye juga. Bab 1552 Pil Pengilangan Ning Siyu Di luar pil tower, seorang pria muda datang untuk menyambut. Melihat kedatangan orang itu, Ning Siyu naik untuk menyambutnya sambil tersenyum, Hehehe, kakak senior kedua, apakah Anda dihukum oleh guru lagi? Orang ini adalah kakak senior kedua Ning Siyu, Ning Siyu, tahap awal keberadaan bintang 4 Alchemigat. Ning Siyu tertegun dan berkata, Bagaimana kamu tahu? Ning Siyu berseri-seri dan berkata, Esensi surgawi tidak stabil. Sekali pandang dan itu adalah penggunaan api surgawi yang berlebihan. Guru menghukum Anda untuk berlatih mengendalikan api seratus kali lagi, kan? Petik 2 Ning Siyu cemberut dan berkata, Adik junior muda, Anda masih punya waktu untuk mengkhawatirkan saya. Lebih baik khawatirkan dirimu. Kamu berlebihan saat ini. Petik 2 Ning Siyu tersenyum nakal dan berkata, Kakak senior kedua, mengapa kita tidak bertaruh? Ding Sun berkata dengan curiga, Dasar, ide buruk apa yang kau pikirkan lagi? Ning Siyu tersenyum dan berkata, Saya mengatakan bahwa guru tidak hanya akan menghukum saya, Tetapi dia juga akan sangat memuji saya. Ding Sun tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia mendengar itu dan berkata, Kamu gadis, apakah kamu mengigau setelah keluar selama beberapa hari? Anda benar-benar melarikan diri dari rumah saat ini. Guru setidaknya akan menghukum Anda dengan pengasingan tertutup selama tiga tahun. Anda benar-benar mengatakan bahwa guru dia akan memuji Anda. Petik 2 Ning Siyu berkata dengan tatapan nakal, Katakan saja apakah Anda berani bertaruh atau tidak. Ding Sun tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Item senior broter apa yang kamu sukai lagi? Tapi kali ini, kamu tidak mungkin menang. Petik 2 Ning Siyu menyeringai dan berkata, Jika kakak senior kedua kamu kalah, Maka berikan aku blue voyage inside divine fire. Mata Ding Sun menyipit dan dia berkata sambil tersenyum, Gadis nakal, api surgawi cerulean Anda jauh lebih kuat daripada api voyage inside surgawi biru. Untuk apa desainnya? Petik 2 Ning Siyu berkata, Tidak perlu kamu khawatir tentang itu. Anda hanya mengatakan apakah Anda berani bertaruh atau tidak. Jika saya kalah, Seni rahasia saringan surgawi yang diberikan guru pada saya terakhir kali akan diberikan kepada Anda. Petik 2 Mata Ding Sun berbinar dan dia berkata, Nyata. Bahkan lebih nyata daripada emas asli. Ning Siyu berkata sambil tersenyum. Ding Sun menganggup dan berkata, Oke, saudara senior kedua akan bertaruh dengan Anda. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar dapat lolos dari hukuman guru kali ini. Petik 2 Ning Fang Rong tidak membuat suara sepanjang waktu, menatap adik perempuannya agak terkejut. Dia sama dengan Ding Sun, tidak yakin dari mana kepercayaan gadis ini berasal. Di dalam pikiran Ning Fang Rong, sosok Ye Yuan tiba-tiba melintas. Mungkinkah terkait dengan bocah itu? Ning Fang Rong menyangkal gagasan ini dengan sangat cepat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di dalam lobi, Tuan Suan Yu saat ini menutup matanya untuk beristirahat. Mendengar keributan itu, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Gadis, kamu masih tahu untuk kembali, ya. Suara Master Suan Yu sangat menakjubkan, terdengar sangat marah, tetapi ada jejak kesedihan yang berlebihan yang secara tidak sengaja mengalir keluar juga. Seperti kata pepatah, cinta keras, cambuk keras. Master Suan Yu sangat puas dengan Ning Si Yu, murid terakhir ini, tetapi juga memiliki sakit kepala yang besar. Bakat gadis ini sangat mencengangkan, tetapi dia tidak bekerja keras. Alcemi jalan ini, kedangkalan seperti itu sangat sulit untuk memiliki prestasi. Oleh karena itu, kali ini, ia berencana menghukum gadis ini dengan benar, membiarkannya menyatukan pikirannya. Ning Si Yu terkikik dan berlari ke sisi Tuan Suan Yu dengan terjang, menarik lengannya ke atas, dan berkata dengan genit, Tuan, saya tidak keluar kali ini untuk menjadi nakal. Akan keluar untuk mempelajari keterampilan baru. Petik 2 Master Suan Yu hanya pengisap untuk ini. Tapi kali ini, dia memutuskan untuk tidak jatuh cinta padanya. Dia harus menghukum gadis ini. Hanya untuk melihat dia memanggul janggutnya dan berkata dengan mendengus dingin, belajar keterampilan baru. Saya pikir Anda menjadi mampu. Tidak perlu mengatakan apa-apa, segera pergi ke ruang karakter surga nomor 3 untuk pengasingan tertutup sekarang. Anda tidak diizinkan untuk mengambil langkah dalam waktu 3 tahun. Petik 2 Mendengar ini, sudut mulut Ding Sun terangkat. Gadis ini jelas meremehkan kemarahan guru kali ini. Sosok surgawi saringan rahasia seni itu, dia sudah lama menginginkannya. Kali ini, dia akhirnya mendapatkannya. Tapi Ning Si Yu tidak takut sama sekali. Mengayunkan lengan Tuan Suan Yu, dia berkata, Tuan, saya benar-benar keluar untuk mempelajari keterampilan baru kali ini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan memperbaiki pil obat untuk kamu lihat sekarang. Petik 2 Suan Yu meliriknya dan berkata dengan senyum dingin, Heh, nak, bahkan jika kamu melakukan trik, kamu tidak bisa lepas dari hukuman kurungan juga. Petik 2 Senyum di wajah Ding Sun menjadi lebih tebal. Ning Fang Rong juga berseri-seri. Tuan Suan Yu akhirnya marah oleh gadis ini. Ya ampun, guru, saya benar-benar keluar untuk mempelajari keterampilan baru kali ini. Ada orang yang sangat kuat di dalam Miracle Hand Parlor di luar kota. Saya pergi kali ini untuk berinteraksi dengannya. Tuan, jika Anda tidak percaya, Si Yu akan memperbaiki pil obat untuk Anda lihat. Jika Anda masih ingin menghukum saya setelah melihatnya, Si Yu akan menerima hukuman dengan patuh. Kata Ning Si Yu. Suan Yu tidak percaya kata-kata Ning Si Yu sama sekali. Toko obat kecil itu, dia sudah menyelidikinya sebelumnya. Itu adalah toko obat kecil yang biasa-biasa saja, hampir tutup. Pakar apa yang masih ada? Gadis ini jelas memainkan trik. Tetapi dia masih berkata, Baiklah, kamu mencoba memurnikan pil obat. Saya ingin melihat apa yang Anda pelajari beberapa hari ini. Petik 2 Kamu pasti bercanda. Hanya dalam waktu beberapa hari, berapa banyak peningkatan yang bisa dimiliki keterampilan alkimia miliknya. Meskipun Ning Si Yu bakat gadis ini sangat tinggi, beberapa hari singkat, itu juga tidak mungkin untuk membuat banyak kemajuan. Tak lama, Ning Si Yu membawa setumpuk obat-obatan roh ke ruang pemurnian pil. Tatapan Suan Yu menyapu dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan agak terkejut, kamu akan menyuling pil kebon surga-surga. Tapi kamu tidak pernah berhasil sekali sebelumnya. Petik 2 Ning Si Yu tersenyum puas dan berkata, itu karena saya tidak pernah berhasil sekali sebelumnya sehingga dapat menunjukkan peningkatan saya. Suan Yu mengerutkan mulut dan menolak berkomentar. Dia tidak percaya bahwa setelah beberapa hari, Ning Si Yu akan dapat memperbaiki pil jantung surga Meridian. Tapi setelah Ning Si Yu mulai memperbaiki pil, Suan Yu menemukan sesuatu. Dia menemukan bahwa semacam perubahan terjadi pada Ning Si Yu. Perubahan semacam ini adalah Fokus Disposisi Ning Si Yu terlalu hiper. Saat memurnikan pil, sangat sulit untuk tenang. Tapi kali ini, Ning Si Yu belum pernah terjadi sebelumnya fokus. Setiap gerakan, Ning Si Yu menyelesaikannya dengan sangat tepat, bekerja dengan sangat hati-hati. Namun, dengan berlalunya waktu, goncangan pada Suan Yu wajah tiga orang menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Di masa lalu, ketika Ning Si Yu memurnikan pil, sangat mudah untuk kehilangan kontrol di babak kedua dan berbagai situasi terjadi. Tapi kali ini, dia secara bertahap memasuki keadaan optimal, kondisinya semakin baik dan lebih baik. Akhirnya, Ning Si Yu dengan ringan menangis, mengembun. Pil obat terbentuk. Ketika langkah terakhir selesai, Ning Si Yu sebenarnya memiliki perasaan berada di samping dirinya sendiri dengan sukacita. Perasaan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam karir alkimia. Dia benar-benar melakukannya. Dipengaruhi secara tak kasat mata di Miracle Hand Parlor beberapa hari ini, dia mendapatkan peningkatan luar biasa. Terutama ketika Ye Yuan melemparkan Chaos Heavenly Star Art pada waktu itu, itu membawanya ke alam misterius, membiarkannya mendapatkan panen yang luar biasa. Melihat penampilan guru dan kakak kedua senior yang tak terbandingkan, Ning Si Yu memiliki pandangan puas. Tuan, saudara senior kedua, buka tungku dan lihatlah. Saya juga sangat menantikannya. Ning Si Yu tersenyum dan berkata. Telapak tangan Suanyu bergetar, pil obat terbang keluar dari kuali obat. Keempat orang melihat pil obat di kotak batu giok, wajah semua terlihat sangat terkejut. Bahkan Ning Si Yu sendiri juga merasa itu tidak bisa dipercaya. Dia sudah lama berharap bahwa dia membuat kemajuan dan harus bisa memperbaiki pil jantung surgawi meridian. Tetapi dia benar-benar tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat bekerja dengan sangat baik. Bab 1553 Daorilem Pil jantung surgawi meridian bermutu tinggi Mengenai hasil ini, Ning Si Yu cukup puas dengan ekstrim. Meskipun di depan Ye Yuan, Pil hati surgawi meridian bermutu tinggi bisa disempurnakan sampai tidak ada ampas tersisa. Dia masih sangat puas dengan hasilnya. Tapi di mata Suanyu dan Ding Sun, itu benar-benar berbeda. Mereka semua tahu bahwa sebelum melarikan diri, Ning Si Yu masih berulang kali gagal memperbaiki pil jantung surgawi meridian. Pelariannya tidak terkait dengan ini. Tapi sudah berapa hari, dia benar-benar secara langsung memperbaiki kelas tinggi. Mungkinkah gadis ini benar-benar keluar untuk mempelajari keterampilan baru? Melihat ekspresi terkejut tuannya, Ning Si Yu agak senang dengan dirinya sendiri. Tuan, Anda lihat, Anda lihat, bukankah peningkatan saya sangat besar? Aku tidak membohongimu, kan? Ning Si Yu tersenyum cemerlang dan berkata. Setelah keheranan, Suanyu berkata dengan terkejut, Anak perempuan, beritahu guru, apa yang Anda lakukan? Mengapa peningkatan Anda benar-benar luar biasa dalam waktu beberapa hari? Petik 2. Ning Si Yu berkata dengan puas, karena Tuan Ye. Anda tidak tahu, Master Ye benar-benar terlalu keren ketika memurnikan pil. Saya belum pernah menyaksikannya sebelumnya, seseorang yang memurnikan pil sebenarnya bisa memperbaiki sampai orang lain menjadi mabuk. Petik 2. Setelah menyebutkan Ye Yuan, Ning Si Yu mulai memuntahkan tanpa henti, tidak memuatkan dengan kata-kata pujian sedikitpun. Tunggu, Tuan Ye ini yang kamu sebutkan, siapa dia? Suanyu menyela ekstasi Ning Si Yu dan bertanya. Ning Fang Rong menggenggam tangannya dan berkata, Tuan, seperti ini. Ning Fang Rong secara singkat menceritakan masalah Miracle Hand Parlor di kota selatan, Ye Yuan menantang lima pasukan besar saja, mengejutkan Suanyu berulang kali. Terutama ketika menyebutkan bahwa Ye Yuan memurnikan pil kebon pengubah darah surgawi dan membantu Huang Kian terlahir kembali, Suanyu secara tak terduga terkejut di dalam hatinya. The Purple Quill Marrow Extermination, dia secara alami tahu itu. Racun ini tidak bisa disembuhkan, tetapi sebenarnya dirawat oleh seorang junior. Aku tidak menyangka kalau kota selatan benar-benar menghasilkan sosok seperti itu. Suanyu menghela nafas secara emosional. Ning Si Yu memandang ekspresi Suanyu dan berkata sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda memiliki pemikiran untuk menerima seorang murid diaduk? Suanyu juga tidak menyembunyikannya, berkata sambil tersenyum, ini kamu, nak, siapa yang lihai? Itu benar, jenius seperti itu, jika dia dibawa pergi oleh orang lain, itu akan sangat disayangkan. Petik 2 Meskipun terdengar sangat mengesankan, Suanyu tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Dengan statusnya sebagai Dewa Alkimia Bintang 4 tingkat tinggi, mengambil Dewa Alkimia Bintang 3, bukankah masih lebih dari cukup? Ning Si Yu terkikik dan berkata, Tuan, yakinlah. Tidak ada yang bisa membawanya. Petik 2 MN, bagaimana? Suanyu berkata dengan bingung. Tuan, melihat. Ning Si Yu mengeluarkan dua pil batu Gail Surgawi itu. Tatapan Suanyu berubah tajam dan dia berseru, pil batu Surgawi kelas Gail. Ini, ini disempurnakan olehnya. Petik 2 Ning Si Yu mengangguk, menunjuk ke pil batu Gail Surgawi, dan berkata, ini adalah pertama kalinya dia memperbaiki. Yang ini adalah pemurnian kedua kalinya. Petik 2 Suanyu mengambil dua pil obat dari tangan Ning Si Yu, ekspresinya menjadi sangat serius. Tidak ada yang bisa mencerminkan tingkat alkemis lebih dari pil obat. Dia melihat kedua pil obat luar biasa ini dengan pandangan sekilas. Dengan hati-hati mencarinya, Suanyu tiba-tiba berkata, pertama kali memperbaiki. Mungkinkah, pemuda ini sudah mencapai daurilem yang legendaris? Tidak, ini tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Dewa Alkimia Bintang 3 dapat mencapai daurilem. Petik 2 Ning Si Yu dan Ding Sun sama-sama bingung dan berkata, Tuan, apa itu daurilem? Suanyu berkata dengan sungguh-sungguh, tingkat alkemis selalu dibagi berdasarkan peringkat pil surgawi yang bisa mereka sempurnakan. Namun terlepas dari ini, masih ada dunia misterius dan mendalam, itulah daurilem. Jalan masuk akal luas dan mendalam, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat memperbaiki semua pil obat. Bahkan Dewa Alkimia Bintang 4 juga memiliki peringkat 3 pil surgawi yang tidak dapat mereka perbaiki, apalagi berbicara tentang peringkat 4 pil surgawi. Tapi begitu seseorang mencapai daurilem, maka pemahaman mereka tentang alkimia dao akan sangat mendalam dan dapat melepaskan sifat-sifat dalam obat-obatan roh untuk tingkat terbesar. Orang seperti ini, tidak peduli pil obat apapun yang disulingnya, itu akan dicapai dengan kemahiran tinggi. Petik 2 Mengingat penyempurnaan pil Yeyuan, Ning Siu tidak bisa tidak setuju tetapi mengatakan, menurut apa yang guru katakan, dia benar-benar seperti ini. Sepertinya pil obat biasa, selama dia mengambil tindakan, itu akan menjadi kelas surgawi. Hanya ketika memperbaiki gail celestial stoneepil, ada sedikit cacat, menyempurnakan tingkat surga. Petik 2 Sudut mulut Suanyu bergerak sedikit. Dia masih ingin mengambil Yeyuan sebagai murid sebelumnya. Tapi sekarang, dia sepenuhnya menghilangkan gagasan ini. Mengambil seorang alkemis yang mungkin didaw-daw sebagai murid. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana dia adalah Dewa Alkimia bintang 4. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi. Mengesampingkan bahwa dia hanya Dewa Alkimia bintang 5, bahkan Dewa Bintang Alkimia juga tidak memiliki kualifikasi. Karena keberadaan seperti itu, selama tidak ada kecelakaan, begitu mereka melangkah ke alam Dewa Surgawi, selama mereka menjadi akrab dengan sifat-sifat obat roh bintang 4, maka ia adalah Dewa Alkimia bintang 4 terkuat. Pemahaman orang semacam ini tentang alkimia sama sekali bukan yang bisa dia bayangkan. Orang ini benar-benar Dewa yang hebat. Jadi, luar biasa. Seorang Dewa Alkimia bintang 3 benar-benar dapat menjadi tangguh sejauh itu. Petik 2 Ding Sun sepenuhnya tidak bisa memahami keberadaan semacam ini. Dalam pandangannya, satu bintang adalah satu dunia. Dewa Alkimia bintang 4 lebih kuat dari Dewa Alkimia bintang 3. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Dewa Alkimia bintang 3 benar-benar bisa kuat ke titik di mana bahkan tuannya takut. Suanyu juga terpukul dan berkata sambil menghela nafas, menurut apa yang aku tahu, hanya alkemis yang mencapai alam Kaisar Surgawi dan mendekati Dao besar tanpa batas yang dapat memiliki kemungkinan untuk memahami Alkimia Dao. Mencapai alam Dao, Dao Rilem bintang 3, tidak pernah terdengar. Jika jalannya di masa depan berjalan dengan kokoh, mungkin, dia bisa mencapai ranah leluhur obat. Petik 2 Tiga orang yang hadir semuanya menarik nafas dingin. Spekulasi Suanyu sedikit terlalu menakutkan. Medisin Ancestor adalah keberadaan yang tidak bisa mereka bayangkan, hampir menyaingi leluhur Dao. Pria muda yang muncul dari Dewa ini tahu di mana sebenarnya bisa mencapai alam seperti itu. Hanya memikirkannya saja rasanya tak terbayangkan. Tidak bisa, bocah ini, aku harus bertemu dengannya. Las, nanti, kamu pergi dan temukan Ye Yuan ini, katakan saja. Tuan ingin berinteraksi dengannya, kata Suanyu tiba-tiba. Ning Siyu belum pernah melihat sebelum tuannya seperti ini. Bahkan ketika menghadapi penguasa Pil Tower, dia tenang dan tenang juga. Ya Tuan, Ning Siyu menjawab. Juga, kompetisi Pil Tower akan segera dimulai. Periode waktu ini, Anda pergi ke sisinya lebih. Anda harus membangun hubungan yang baik dengannya. Ini memiliki manfaat luar biasa bagi Anda. Kata Suanyu. Ning Siyu memeluk Suanyu dan berkata dengan gembira, He he, Tuan sangat baik, kamu yang berpikiran terbuka. Kakak senior kedua, serahkan api surgawi Anda. Ning Siyu memandang Ding Sun dan berkata dengan tatapan puas. Ding Sun tersenyum pahit, dia memang masih kalah. Tapi dia juga tidak mengingkari, memaksa Blue Voyage Inside Divine Fire keluar dari tubuhnya dan memberikannya kepada Ning Siyu. Api surgawi ini sudah sangat tidak berguna baginya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan ragu-ragu, Kamu menginginkan api surgawi pelayaran biru perjalanan. Apakah ini untuk memberikannya pada Tuan Ye itu? Ning Siyu tersenyum dan berkata, He he, kakak senior kedua memang pintar. Pria itu sudah menjadi dewa alkimia bintang tiga dan sebenarnya masih menggunakan api suci peringkat dua. Betapa sedap dipandangnya. Petik dua. Bola mata Ding Sun hampir keluar. Pria bernama Ye Yuan itu benar-benar terlalu aneh, bukan? Dia menggunakan api surgawi peringkat dua untuk memurnikan pil batu surgawi kelas Gail Surgawi. Bab 1554 Anda salah hitung. Wu Feng duduk di aula, senyumnya tampak cerah. Huang Haoran dan Hao Qian duduk di sisi kanan, tampak sangat bingung. Meskipun Huang Qian diselamatkan, 50 juta ini sia-sia untuk Wu Feng. Yang paling penting, itu adalah kehilangan muka. Huang Haoran mengerti Wu Feng dengan sangat baik. Dia terlalu peduli pada wajah. Biasanya, itu masih baik-baik saja. Tetapi jika seseorang mengancam gelarnya sebagai alkemis nomor satu kota selatan, dia pasti tidak akan menunjukkan keringanan hukuman. Tapi kali ini, kekuatan Ye Yuan menamparkan wajah dengan saksama membuat nama untuk dirinya sendiri. Tapi Huang Haoran tidak berharap bahwa suasana hati Wu Feng hari ini tampaknya masih cukup baik. Oh, Haoran, apa kau pikir aku akan menyalahkanmu karena masalah ini? Wu Feng berkata dengan hantu tersenyum. Huang Haoran tersipu malu dan berkata, Tuan, saya. Huhu, Anda mengikuti saya selama bertahun-tahun, bisakah saya masih tidak tahu perasaan Anda terhadap Huang Qian? Jika tidak, menurut Anda apakah saya akan mengundang guru untuk mengambil tindakan dan datang serta mendiagnosisnya? Wu Feng berkata sambil tersenyum. Huang Haoran buru-buru berkata, Haoran menerima kebaikan guru dan tidak akan pernah bisa membayarnya. Hidup Haoran adalah milik Tuan. Petik 2 Wu Feng menganggup dan berkata, Agar Huang Qian dapat pulih, aku juga senang untuknya. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Masalah ini bukan salahmu. Petik 2 Huang Haoran berkata, Tuan, 50 juta batu esensi surgawi ini, saya pasti akan memikirkan cara untuk kembali kepada Anda. Wu Feng tertawa keras dan berkata, Kamu, kenapa kamu begitu keras kepala? Huang Haoran membungkuk dan berkata, Tuan, jika saya tidak mengembalikan batu-batu esensi surgawi ini kepada Anda, Haoran akan kesulitan tidur dan makan. Wu Feng tersenyum ketika dia berjalan, menepuk bahu Huang Haoran, dan berkata, Benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu. Lupakan saja, jika Anda ingin membalas budi, itu juga bukan tidak mungkin. Petik 2 Mendengar ini, pikiran Huang Haoran meredah. Tetapi mendengar nada Wu Feng perlahan berubah dingin ketika dia berkata, Kalau begitu, gunakan hidupmu untuk membayarnya kembali. Seluruh tubuh Huang Haoran bergetar, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Wu Feng. Tiba-tiba, dia merasakan dadanya menegang, semua darah di tubuhnya menjadi stagnan. Esensi surgawinya berangsur-angsur mengeras dan kesadarannya juga mulai kabur. Tuan, Anda, Huang Haoran memandang Wu Feng dengan tak percaya. Dia tahu bahwa dia diracun. Baca lebih banyak bab di El East Novel. Kom, ada racun di dalam teh tadi. Tatapan Wu Feng berubah dingin dan dia berkata dengan suara dingin, Huh. Kerja bagus, lelaki tua ini menjadi bahan tertawaan seluruh kota selatan sekarang. Eiterwey, hidupmu ini diselamatkan oleh orang tua ini juga. Kembali ke pria tua ini sekarang, Anda tidak keberatan, kan? Petik 2 Hati Huang Kian tiba-tiba berdenyut dan dia berteriak, Paman kedua, Kamu. Kamu tidak bisa mati, Wu Feng. Anda, Paman kedua saya sangat setia kepada Anda, Anda. Anda benar-benar ingin meracuni dia sampai mati. Petik 2 Huang Kian bergoyang, sudah agak goyah di kakinya. Dia minum teh sekarang juga dan jelas diracun juga. Toksisitasnya sangat kuat, mata Huang Haoran sudah mulai redup. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong Huang Kian keluar dan berkata, Gego. Temukan, M. Tuan Ye. Petik 2 Wu Feng mencibir dan berkata, Kamu lihat, hatimu sudah pada Guru Ye di sana, masih setia padaku. Tapi terlalu buruk, Huang Kian minum secangkir teh juga. Dia sama sepertimu, keduanya tidak bisa lepas dari kematian. Mata Huang Kian berubah merah karena marah, air mata panas mengalir dari matanya, dan giginya menggertak sampai bergetar. Esensi surgawi dalam tubuhnya tiba-tiba berputar, seluruh orangnya bergegas ke Wu Feng seperti panah yang meninggalkan busur. Wu Feng tertangkap basah, tidak menyangka bahwa Huang Kian sebenarnya masih bisa memutar esensi surgawi. Namun, kekuatan Wu Feng pada akhirnya terlalu kuat. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Huang Kian. Ledakan. Dengan tergesa-gesa, kedua orang bertukar telapak tangan. Huang Kian segera menyemprotkan darah segar ke udara, terbang mundur. Sementara Wu Feng juga gemetar sampai energi vital dan darahnya jatuh, dan sebenarnya tidak berdaya untuk mengejar sesaat. Mata Huang Kian penuh dengan air mata saat dia meratap. Paman kedua, aku. Aku sepertinya baik-baik saja dan dapat bertahan sampai Tuan Ye di sana. Anda yakin? Saya pasti akan membalas Anda. Petik 2. Huang Kian menemukan bahwa meskipun dia pusing, seluruh tubuhnya hanya agak tidak sehat. Gejala-gejalanya tidak separah gejala Huang Haoran. Mendengar ini, sedikit kelegaan muncul di mata Huang Haoran, wajahnya menunjukkan sedikit senyum tipis. Dia mengerti, itu pasti pil kebon darah surgawi guru Ye, membuat Huang Kian terlahir kembali. Daya tahan tubuhnya terhadap racun juga meningkat pesat, itu sebabnya. Tuan, kamu. Salah perhitungan. Selesai mengucapkan kalimat ini, Huang Haoran memejamkan matanya selamanya. Paman kedua. Mata Huang Kian berkaca-kaca, berteriak sampai tenggorokannya serak. Tuan Ye, kamu lihat apa yang ku bawa ke kamu. Ning Siyu mengulurkan tangannya, api biru samar muncul di telapak tangannya. Ye Yuan memandang Ning Siyu, agak terkejut. Dia berkata, kamu secara khusus mendapatkan ini untukku. Ning Siyu tersenyum licik dan berkata, secara akurat mengatakan, itu kita memenangkannya bersama. Dia secara singkat menceritakan masalah menang melawan kakak senior kedua, membuat Ye Yuan tersenyum. Kamu punya niat baik. Api surgawi ini, aku akan menerimanya. Membatalkan batu esensi surgawi yang kau berhutang padaku. Petik dua. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Api biru samar datang ke tangannya dengan patuh. Murid Ning Siyu mengerut. Seni mengendalikan api orang ini hanya mencapai puncak kesempurnaan. Api surgawi asing sebenarnya sangat jinak ketika mencapai tangannya. Tetapi dia segera merasakan sesuatu dan berkata, Hei, api surgawi hanya bernilai 4 juta batu esensi surgawi. Kamu, kamu merampokku. Petik dua. Ye Yuan meliriknya dan tersenyum, tetapi telapak tangannya bergerak. Blue Voyage Inside Divine Fire langsung dilucuti oleh Ye Yuan, hanya menyisakan lidah api kecil. Seseorang seharusnya tidak meremehkan lidah api ini. Disinilah inti dari api surgawi. Lalu, telapak tangan Ye Yuan terbalik. Sandal suci sandal api tiba-tiba bangkit. Telapak tangannya menyatu lagi. The Cleansing Sandal Secret Flame langsung menelan sekelompok kecil api itu. Ning Siyu membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan marah, Kakamu. Benar-benar menggunakan peringkat dua api surgawi Anda untuk melahap peringkat tiga api suci. Anda menyanyiakan karunia dewa yang baik. Petik dua. Dia akhirnya berhasil mendapatkan Ye Yuan api surgawi peringkat tiga ini, yang tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya langsung menghancurkannya. Ning Siyu sangat marah. Bahkan jika Anda ingin meningkatkan api, itu juga harus menggunakan peringkat dua untuk meningkatkan peringkat tiga, kan? Orang ini justru melakukan yang sebaliknya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana api surgawi milikmu dapat dibandingkan dengan api suci sandal pembersihanku? Dalam hal penyempurnaan pil, saya benar-benar tidak dapat menemukan yang lebih cocok daripada itu. Lebih jauh lagi, itu mengikuti saya selama hampir seratus tahun dan menemani saya sepanjang hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahan untuk menukarnya juga. Memakan esensi api, itu harus dapat berkembang ke peringkat tiga. Petik dua. Ning Siyu sedikit terkejut. Mengapa kata-kata ini, dikatakan dengan nada orang tua seperti itu? Pria ini baru berumur seratus tahun. Jadi mengapa dia berperilaku seperti usianya beberapa puluh ribu tahun, menjadi orang tua? Baiklah, apapun yang membuatmu bahagia. Ning Siyu mengangkat bahu dan berkata, Hanya api surgawi peringkat tiga, itu bukan apa-apa bagi Ning Siyu. Tepat pada saat ini, tiga sosok memasuki Miracle Hand Parlor. Seorang pria tua dengan penampilan seperti orang bijak, seorang gemuk yang seperti bola bundar, dan ada juga seorang gadis yang sangat cantik. Penjaga toko, aku mendengar bahwa tempat ini akan mengabulkan semua permintaan, apakah ini benar? Pria tua dengan penampilan seperti orang bijak bertanya pada penjaga toko. Penjaga toko berkata dengan ekspresi bangga, itu tentu saja. Anda pergi dan menanyakannya, tanah di kota selatan ini, yang tidak tahu nama Master Ye Miracle Hand Parlor kami. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah ketiga orang itu berubah. Apakah tamu, alkemis ketua Anda di sini juga disebut Ye Yuan? Pria tua itu berseru. Bab 1555 beri aku pelajaran yang benar. Hahaha, kalian akhirnya datang. Ketika Ye Yuan melihat Little Fatih, dia segera memberinya pelukan beruang. Tidak bertemu dengannya untuk waktu yang lama, Ye Yuan sangat bersemangat. Ning Siu mendecahkan lidahnya dengan heran melihat ke samping. Di matanya, Ye Yuan selalu memiliki sikap seorang Master. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih memiliki sisi seperti itu. Si Ye Jingyi gelisah sampai wajahnya agak memerah dan dia berkata, Saudaraku, aku merindukanmu sampai mati. Baby Brother Ye, Liang Wanru sedikit pemalu tapi sangat senang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudari muda Wanru, peningkatan Anda tidak kecil. Hahaha. Liang Wanru tersenyum dan berkata, bukankah masih semua berkat pil obat yang kakak Ye tinggalkan untukku? Kalau tidak, dengan bakat Wanru, bagaimana saya bisa menerobos begitu cepat? Petik 2. Pada saat ini, Liang Wanru sudah menerobos ke alam Dewa Langit Glims. Itu bisa dikatakan sangat cepat. Ye Yuan sudah lama menjelaskan kepada Liang Wanru bahwa mereka harus memanggil satu sama lain sebagai saudara kandung. Meskipun perasaan tulus dalam hati Liang Wanru belum memudar, dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Di sampingnya, Xiao Feng kagum tanpa akhir dan berkata dengan senyum pahit, Orang tua ini benar-benar tidak berharap bahwa andalah, Pang ini, yang membuka parlor Hand Miracle ini. Berpikir kembali sekarang, selain Anda, siapa lagi yang berani mengklaim untuk mengabulkan semua permintaan? Petik 2. Ye Yuan tertawa dan berkata, Itu adalah tindakan yang tidak bisa membantu juga. Kondisi untuk memasuki pusat kota terlalu keras. Sebagai upaya terakhir, aku hanya bisa membuat keributan sedikit lebih besar dan menarik kalian semua. Petik 2. Xiao Feng tersenyum pahit dan berkata, Keributanmu tidak kecil. Saat ini, di pusat kota, banyak kekuatan besar semua tahu bahwa kota luar sudah memiliki Wilgren Olrex. Petik 2. Mata Ning Siyu berputar. Baru kemudian dia mengerti bahwa ternyata Ye Yuan yang menggantung papan nama ini sebenarnya untuk menarik ketiga orang ini. Pertama kali dia melihat Ye Yuan, dia merasa bahwa pria ini luar biasa sombong. Tetapi untuk mengenalnya, dia menemukan bahwa Ye Yuan bukan orang yang sombong, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu mengapa Ye Yuan akan menggantung papan pamer seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa itu sebenarnya untuk menarik teman-temannya keluar dari pusat kota. Ning Siyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Hanya Ye Yuan, yang seperti ini, yang bisa menggunakan metode aneh semacam ini untuk mencapai tujuannya, kan? Jika itu orang lain, jelas di dalam kota, tetapi kota terdalam dan kota terluar bisa menghentikan mereka seumur hidup. Ketika Ye Yuan menantang lima faksi utama sendirian, itu benar-benar keren secara maksimal. Baca lebih banyak bab di L.East Novel. Kom. Ye Yuan pada saat itu memberinya perasaan, itu tak terkalahkan. Alchemy Dao tak terkalahkan. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalian tahu, aku sebenarnya sangat rendah hati. Petik 2. Mendengar ini, ketiga orang itu tidak bisa menahan untuk memutar mata mereka. Xiao Feng mengepulkan janggutnya dan melotot ketika dia berkata, kamu Pang, kamu hampir membalikkan Wu Meng ibu kota, kamu sebenarnya masih berani mengatakan bahwa kamu rendah hati. Haha, itu kecelakaan. Ye Yuan tertawa dan berkata. Xiao Feng hanya membuat lelucon dan tidak terus memolok-olok Ye Yuan tentang masalah ini. Dia tahu bahwa insiden Wu Meng Capital City bukan kesalahan Ye Yuan. Profil Ye Yuan benar-benar dipaksa keluar. Tapi sarafmu benar-benar hebat, untuk benar-benar berani diam-diam kembali ke Heavenly Eagle Imperial City. Qin Xiao masih memiliki kekuatan di Menara Marsial, Anda harus berhati-hati. Setelah masalah Anda kembali diketahui olehnya, dia pasti akan memikirkan cara untuk berurusan dengan Anda, kata Xiao Feng. Ye Yuan mengerutkan mulut dan berkata dengan jijik, anjingnya hidup, aku akan mengklaimnya cepat atau lambat. Meskipun aku tidak bisa berurusan dengannya sekarang, untuknya ingin membunuhku lagi, dia tidak bisa melakukannya. Petik 2. Mata Xiao Feng berbinar, sepertinya Ye Yuan memiliki beberapa pertemuan kebetulan lagi melayang di luar beberapa tahun ini. Baru saat itulah Xiao Feng menemukan bahwa ranah Ye Yuan sudah menerobos ke alam dewa asal. Kecepatan kultivasi ini agak terlalu cepat, kan? Ketika dia pergi saat itu, dia hanya pada tahap awal Heaven Glimpse Realm. Hanya dalam sepuluh tahun dari awal hingga akhir, dia benar-benar secara langsung menembus ranah utama. Huhu, kamu pang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Baiklah, sejak kami menemukanmu, pergi ke pusat kota bersama kami kalau begitu. Xiao Feng tertawa dan berkata. Dengan kekuatan menara harta karun miriat, membiarkan Ye Yuan memasuki kota terdalam secara alami mudah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, alasan aku segera menggunakan metode semacam ini untuk bertemu kalian adalah sebenarnya masih ada sesuatu yang lebih penting. Petik 2. Xiao Feng berkata dengan bingung, ada apa? Ye Yuan mengeluarkan kotak giyok dan menyerahkannya kepada Xie Jingyi, berkata, Fatih, ini janjiku padamu. Hari ini, aku bisa memenuhinya. Petik 2. Seluruh tubuh Xie Jingyi gemetar dan dia berkata dengan tak percaya, ini. Mungkinkah ini? Dia tiba-tiba mengingatnya saat itu, ketika dia baru saja bangun, Ye Yuan mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan menemukan cara untuk membantunya memulihkan Laut Surgawi. Pada saat itu, Ye Yuan tidak peduli sama sekali, berpikir bahwa Ye Yuan hanya menghiburnya, itu sebabnya ia akan mengatakannya. Mungkinkah, pria ini benar-benar melakukannya? Bagaimana ini mungkin? Beberapa tahun ini, Xiao Feng bahkan menemukan Dewa Alkimia Bintang 4 Miria Treasure Tower untuk membantu mendiagnosisnya, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya. Laut Surgawinya hampir sepenuhnya terbuang sia-sia, tidak dapat pulih sama sekali. Xiao Feng bahkan menghabiskan biaya besar mengundang Penatua Piltower untuk mengambil tindakan dan tidak bisa mendapatkan keinginannya juga. Beberapa tahun ini, si Ye Jingyi sebenarnya sangat dekaden. Menjadi lumpuh, ini bukan kehidupan yang dia inginkan. Dia kehilangan keluarganya, kehilangan orang yang dia cintai. Sekarang, bahkan kultifasinya hilang. Ini membuatnya hampir putus asa. Beberapa tahun ini, dia praktis menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol setiap hari. Ketika Xiao Feng melihatnya seperti ini, dia juga tidak berdaya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudaraku, kamu hanya menjadi seperti ini karena aku. Tidak memperlakukanmu, aku akan merasa tidak enak sepanjang hidupku. Jangan terlalu gelisah. Huhu, aku juga berterima kasih padamu, bahwa aku meningkatkan satu langkah lebih jauh dalam Alcemi Dao. Petik 2. Otot-otot di wajah Little Fatih bergetar. Di satu sisi, itu karena kegembiraan. Di sisi lain, itu karena dia tergerak. Mendapatkan saudara seperti itu, apalagi yang dia butuhkan. Tetapi Xiao Feng di sampingnya gemetaran dan berkata dengan tidak percaya, kamu. Kamu benar-benar melakukannya. Sebenarnya, saya membawa si Ye Jingyi ke sini hari ini hanya ingin mencoba keberuntungan kami. Kamu Pang, langkah mana yang kamu jalani sampai di Alcemi Dao. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Tapi, saya sepertinya telah melangkah ke dunia lain. Adapun spesifikasinya, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti juga. Petik 2. Xiao Feng menarik napas dingin. Dia tahu bahwa ketika Ye Yuan berada di alam dewa mendalam Groto saat itu, pemahamannya terhadap Alcemi Dao sudah sangat dalam. Melangkah ke dunia lain sekarang, dunia seperti apa yang tak terbayangkan itu? Alkemis yang tahu Dao Rilem ada hanya di minoritas kecil. Master Suanyu hanya mendengar tentang dunia ini di bawah situasi yang sangat kebetulan juga. Bahkan Dasles tidak tahu tentang Dao Rilem, keadaan ini. Namun, Ning Siu berdampingan tidak dapat dipastikan pada saat ini dan negara lain ini adalah Dao Rilem. Dia tidak menyangka pria ini benar-benar masuk ke Dao Rilem. Orang ini terlalu menantang surga. Tidak masalah. Karena saya menangkap Anda, bocah ini, Anda harus memberi saya pelajaran yang tepat saat ini. Setelah menerobos Dewa Alkimia Bintang 4, saya merasa sulit untuk berjalan bersama. Sangat sulit untuk melakukan terobosan lagi. Bagus sekali, dapat menemukanmu, nak, untuk memperjelas keraguanku. Kata Xiao Feng. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Haha, Broter Xiao terlalu rendah hati. Kita pasti harus mendiskusikan banyak hal. Berlemak, Anda pergi ke pengasingan lalu. Pil kebon penyembuhan hati surgawi ini pasti dapat membantu Anda pulih ke kondisi puncak. Kami, saudara-saudara akan menantang dunia pugilistik lagi. Petik 2. Mendengar Ye Yuan membicarakannya dengan gaga berani, Little Fatih juga merasakan jantungnya bergerak, mengingat tindakan menamparkan iblis kecil itu saat itu. Bab 1556 jadi bagaimana jika memilih pertengkaran dengan Anda semua? Ning Xiu menatap Ye Yuan, tatapan bingung di matanya menjadi semakin tebal. Dia menemukan bahwa hal-hal yang dikatakan Ye Yuan, dia benar-benar kurang mengerti. Apa yang orang ini bicarakan, apakah itu benar-benar pengetahuan alkimia peringkat 3? Tapi berlawanan dengan Ye Yuan, Xiao Feng terlihat belajar dengan pikiran terbuka, tetapi tatapannya menjadi lebih cerah dan lebih cerah, merasakan pencerahan. Interaksi yang disepakati menjadi klarifikasi keraguan sepihak sekarang. Pada saat yang sama, ia juga kaget dengan ekstrim di dalam hatinya. Beberapa dekade telah berlalu sejak kedua orang itu melakukan pertukaran terakhir kali. Dia menemukan bahwa sekarang, dia sudah benar-benar tidak dapat bertukar dengan Ye Yuan dengan pijakan yang sama. Apa yang Ye Yuan bicarakan adalah ranah lain, memberinya perasaan memandang gunung yang besar. Namun, dia merasa tercerahkan tiba-tiba sekarang. Beberapa masalah yang dihadapi beberapa tahun ini, di bawah jawaban Ye Yuan, menjadi transparan. Kamu, Nak, benar-benar luar biasa. Dalam beberapa dekade singkat, Anda benar-benar membuat kemajuan besar. Kami, sudah tidak dapat berbicara sebagai teman sebaya, kata Xiao Feng tanpa berkata apa-apa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya juga tidak berharap itu sejak melangkah ke dunia lain, ada perasaan menunduk dari tempat yang tinggi. Banyak hal yang saya tidak mengerti di masa lalu, saya dapat memilikinya di ujung jari saya sekarang. Petik 2 Mengenai hal ini, Xiao Feng mengambil nafas dan dia berkata, aku benar-benar tidak tahu jenis apa yang dapat membuatmu meningkat sampai titik ini. Sepertinya orang tua ini tidak bisa hanya melihat ke depan secara membabi buta. Menurut apa yang Anda katakan, hal-hal yang ditinggalkan orang tua ini di dunia sebelumnya terlalu banyak. Petik 2 Melihat bahwa Xiao Feng mengerti sampai batas tertentu, Ye Yuan tersenyum dan berkata, membangun gedung bertingkat tinggi, fondasinya harus dalam. Kalau tidak, itu akan menjadi gulma tak menentu dan dapat runtuh kapan saja. Terlepas dari apakah alkimia atau seni bela diri, logikanya tidak akan berubah. Petik 2 Xiao Feng sangat merasakan hal itu dan berkata, apa yang dikatakan adikku benar. Orang tua ini akan memperbaiki kandang setelah domba-domba dicuri ketika aku kembali. Satu Petik 2 Kedua orang itu hanya berbicara ketika Little Fatih mendorong membuka pintu dan masuk. Xiao Feng menoleh, matanya tanpa sadar menjadi tajam. Perubahan pergolakan tampaknya telah terjadi pada seluruh orang Little Fatih. Dekadensi di wajahnya tersapu bersih, esensi, energi, dan rohnya memiliki pandangan yang sama sekali baru. Terutama matanya, itu menjadi tajam dan bercahaya, menjadi seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah sosok bulat itu. Baca lebih banyak bab di L.E.S. novel.com Dan ranah Little Fatih juga naik dengan cepat, kerajaannya menerobos ke dewa-dewa setengah langkah. Hanya satu langkah lagi dan dia bisa menerobos ke alam dewa asal. Melihat adegan ini, bahkan Xiao Feng sangat terkejut. Pil Mark Healing Heavenly penyembuhan yang dikeluarkan Ye Yuan hanyalah sebuah karya para dewa yang luar biasa. Ye Yuan, pil obat ini sangat luar biasa. Setelah saya memperbaikinya, saya hanya merasa harus dibentuk lagi. Little Fatih berkata dengan ekspresi bersemangat. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan ini benar-benar telah lama hilang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu tentu saja. Bahan Heart Healing Heavenly Mark Pil ini sangat berharga. Meski begitu, saya mengumpulkan 10 set obat-obatan roh juga dan memperbaiki 10 pil Mark Healing Heavenly Healing tingkat surgawi, memilih yang dengan kualitas terbaik dan menyimpannya untuk Anda. Petik 2. Pil surgawi tingkat surgawi, kualitasnya akan memiliki perbedaan menit juga. Terhadap saudara lelakinya yang baik, Ye Yuan secara alami tidak akan pelit. Ketika dia berada di perlombaan iblis, dia memanfaatkan hubungannya dengan Vien Medicine Hall dan Fun Family, dan segera mengumpulkan 10 set obat-obatan Roh Heart Healing Heavenly Mark Pil. Kalau bukan karena bahannya terlalu berharga, dia bahkan ingin memperbaiki 100 pil surgawi tingkat ilahi, memilih yang terbaik di antara mereka. Fatih kecil memiliki tampilan yang menyentuh dan berkata, kakak yang baik. Ye Yuan tersenyum dan berkata, oh, benar, Anda memahami hukum angin. Kemudian, saya akan menemukan Anda memperbaiki beberapa pil bahasa angin. Itu harus mudah bagi Anda untuk menerobos ke alam dewa asal. Petik 2. Pil angin bahasa adalah versi lemah pil Gale Celestial Stoney. Ini bisa membantu seniman bela diri Heaven Glims Rilem memahami hukum angin. Xiao Feng dan Ning Xiu keduanya terdiam. Dengan saudara seperti itu, menerobos sangat mudah. Alkemis Dao Rilem benar-benar terlalu menakutkan. Selama Ye Yuan diberikan obat-obatan roh yang cukup, dia bahkan bisa membuat tentara dewa asal dalam waktu 100 tahun. M. Tuan Ye. Saat itu, sebuah teriakan datang dari luar pintu. Segera setelah itu, itu adalah langkah kaki. Alis Ye Yuan berkerut, membawa semua orang ke lobi. Di lobi, seluruh orang huang kian runtuh dalam genangan darah, bukan tempat tanpa cedera dari kepala hingga kaki. Sekelompok besar orang di depan mengepung seluruh aula sampai air bahkan tidak bisa merembes masuk. Pergi, bawa orang itu untukku. Yang ada di depan adalah pembangkit tenaga setengah dewa surgawi setengah langkah yang tidak menempatkan Ye Yuan dalam pandangannya sama sekali. Orang ini disebut Guo Xingwang, pelindung nomor satu Dei Hall, kekuatannya luar biasa. Adapun Xiao Feng, dia tidak melepaskan tekanan kerajaannya. Orang itu tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali. Seorang bawahan menerima pesanan dan pergi, dan akan membawa huang kian pergi. Tuan, kamu, selamatkan, selamatkan aku, huang kian menggunakan semua kekuatannya dan berteriak kepada Ye Yuan. Bang! Ye Yuan mengangkat satu kaki, dan bawahan itu segera terbang, setengah mati. Tatapan Guo Xingwang menjadi dingin dan dia berkata kepada Ye Yuan, Pang, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong dengan merawat beberapa pasien. Orang ini adalah penjahat penting kita di Dei Hall. Sekarang, kita akan menangkapnya kembali. Jika Anda berani mencungkil hidung Anda ke tempat yang bukan urusan Anda, saya akan menghancurkan toko obat kecil Anda hari ini. Petik 2 Guo Xingwang secara alami tahu tentang Yayasan Miracle Hand Parlor ini. Dikatakan bahwa bahkan ada pembangkit tenaga Dewa Rilem Dewa yang mengambil tindakan hari itu. Selain itu, itu bahkan anggota keluarga Ning. Hanya saja anggota keluarga Ning tampaknya sangat bermusuhan terhadap Miracle Hand Parlor. Mereka secara alami tidak bisa menjadi pendukung mereka. Karena itu, ia sama sekali tidak menempatkan Miracle Hand Parlor kecil itu. Bahkan jika Singguan datang, dia tidak takut sedikit pun juga. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya. Membungku untuk memeriksa cedera Huang Kian, alisnya tanpa sadar menyatu. Luka Huang Kian sangat parah. Selanjutnya, ia bahkan diracuni dengan racun yang kuat. Jika itu adalah alkemis lain, mereka pasti sudah berada di ujung tali mereka. Ye Yuan bergerak seperti kilat, mengetuk beberapa kali pada tubuh Huang Kian, kemudian mengambil pil obat penyembuhan dan pil detoksifikasi, dan memasukkannya ke mulut Huang Kian. Ekspresi Huang Kian meredah dan dia langsung pingsan. Ketika Guo Xingwang melihat bahwa Ye Yuan benar-benar mengabaikannya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Pang ini memang merajalela seperti dirumor. Nak, kupikir kau menolak bersulang hanya untuk minum karena kehilangan uang. Apakah anda benar-benar berpikir bahwa dengan menggantung papan nama, anda dapat bertengkar dengan Dei Hall saya? Heh, bagus sekali, Singguan tidak ada hari ini, aku akan menjagamu, anak nakal yang merendahkan ini, pertama. Petik 2 Guo Xingwang tertawa dingin dan langsung meraih Ye Yuan. Asal dewa tahap awal yang sangat kecil, bukankah dia akan merobohkannya dengan jentikan jari? Bang! Dia dijatuhkan dalam satu jentikan jari. Di udara, Guo Wingwang menyemprotkan darah segar dengan liar, langsung mengetuk beberapa bawahan sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya. Dia bergegas berdiri, tatapannya yang memandang ke arah Xiao Feng penuh kejutan. Aura yang kuat langsung memenuhi seluruh aula. Itu adalah aura pembangkit tenaga listrik Rilem Divine Lord. Pada saat ini, semua aura tirani Guo Xingwang benar-benar menjadi redup. Bukankah itu mengatakan bahwa Rilem keluarga Dewa Dewa Ning sudah kembali ke pusat kota? Di mana pembangkit tenaga listrik Divine Lord Rilem lain muncul dari? Apa latar belakang yang dimiliki toko obat kecil ini? Ekspresi Xiao Feng sedikit gelap ketika dia berkata, Aula Dei yang sangat sedikit, jadi bagaimana jika bertengkar dengan kalian semua? Bab 1557 Hit Memukul dengan kejam Ye Yang Mulia Yang rendahan ini memiliki mata tetapi tidak bisa melihat dan menyinggung Yang Mulia Ini, yang rendahan ini akan segera hilang Petik 2 Guo Xingwang awalnya berpikir bahwa Ye Yuan adalah kesemek yang lembut. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah pelat logam. Berhenti, Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Tubuh Guo Xingwang menjadi kaku. Meremas senyum yang bahkan lebih jelek daripada menangis. Dia berkata, Apa? Apa instruksi yang dimiliki Guru Ye? Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, Ada apa dengannya? Huang Kian adalah pasiennya. Ye Yuan baru saja memperlakukannya dan dia segera dipukuli oleh orang-orang sampai seperti ini. Dia juga sangat marah di dalam hatinya. Meskipun sudut pandang mereka berbeda, Kesannya tentang paman dan keponakannya dua orang ini masih dianggap cukup baik. Yang paling penting, Huang Kian adalah prestasinya yang membanggakan. Pemusnahan sum-sum duri umu itu memang sangat merepotkan. Sangat sulit untuk datang dengan ujian untuknya juga. Jika bukan karena ini, dia juga tidak akan menghabiskan 4 jam untuk mendiagnosis nadi Huang Kian. Sebenarnya, perbuatan memalukan Dei Hall, dia sudah menebak lebih dari setengah ketika dia melihat Huang Kian. Itu tidak lebih dari Wu Feng merasa bahwa dia kehilangan muka dan melemparkan api pada paman dan keponakannya dua orang. Penampilan Huang Kian mungkin berarti bahwa Huang Haoran sudah penuh dengan kemungkinan suram. Ye Yuan bukan sepatu yang bagus. Kedua orang ini tidak memiliki banyak hubungan dengannya. Dia tidak perlu membela mereka. Tapi Dei Hall benar-benar mengejarnya sampai mereka membuatnya sangat kesal. Ini, ini, Guo Xingwang tergagap, tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika kalian semua menangkapnya di luar, saya tidak peduli dan tidak bisa diganggu untuk peduli juga. Tapi kalian benar-benar memukuli pasien saya sampai seperti ini di Miracle Hand Parlor, dan kemudian anda ingin pergi begitu saja. Petik 2 Ekspresi Guo Xingwang sangat buruk dan dia berkata dengan canggung, Tuan Ye, ini. Orang rendahan ini tahu kesalahan saya. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, hukuman mati bisa dihindari, tapi sulit untuk menghindari hukuman. Guo Xingwang menangis pahit di dalam hatinya. Tapi pembangkit tenaga Dewa Alam Surgawi ada di sana, jadi dia benar-benar tidak berani bersikap kurang ajar dan hanya bisa berkata, apa yang Tuan Ye inginkan. Sebenarnya, Guo Xingwang menghela nafas lega di hatinya. Paling tidak, dia mempertahankan hidupnya. Baca lebih banyak bab di L.E.S. Novel. Kom. Ye Yuan melirik bawahannya dan berkata dengan dingin, kalian, pukul dia dengan kejam. Jangan terlalu parah, biarkan dia kembali berbaring dan itu akan terjadi. Petik 2 Of. Ning Siu dan Liang Wanru keduanya tidak bisa menahan tawa keras. Ye Yuan terlalu buruk. Di seberang mereka, wajah semua orang menjadi kaku. Bawahan menggunakan tatapan aneh untuk melihat Guo Xingwang. Guo Xingwang berkata dengan suara serius, aku akan melihat siapa di antara kamu yang berani bergerak. Jika tidak ada yang bergerak, maka saya hanya bisa mengundang Broter Xiao untuk mengambil tindakan, kata Ye Yuan dengan dingin. Guo Xingwang hanya ingin mengutuk dan bersumpah, tetapi dia tidak berani. Langsung saja, dia hanya bisa memiliki wajah pahit dan menunjuk ke dirinya sendiri ketika dia berkata. Hit. Be hit tanpa ampun. Petik 2 Para bawahan saling bertukar pandang, tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Melihat ekspresi Ye Yuan menjadi semakin suram, Guo Xingwang segera terbang. Sialan, bertanya semua yang kamu pukul, apakah kamu mendengarnya atau tidak? Anda semua ingin mati, bukan. Memukul, Guo Xingwang memasang wajah berani dan berkata dengan kejam. Melihat perilaku Guo Xingwang, kedua gadis itu menutupi mulut mereka dan tersenyum. Bahkan Xiao Feng pun tersenyum. Ye Yuan anak ini, ide-idenya yang buruk benar-benar banyak. Ketika bawahan melihat bahwa bos sudah seperti ini, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan memukul. Bang, bang, bang. Serangkaian pukulan dan tendangan, Guo Xingwang dipukuli sampai ia berguling-guling di tanah, sudah dipukuli hitam dan biru. Meskipun kekuatan bawahannya lebih rendah daripada dia, dia tidak berani menolak sama sekali sekarang. Dia secara alami tidak bisa menghindari penderitaan daging. Namun, Ye Yuan masih belum puas dan berkata dengan mendengus dingin, saya katakan sebelumnya, saya ingin dia keluar berbaring. Kalian semua jangan lupa siapa aku, betapa parah lukanya tidak bisa disembunyikan dari mataku. Petik 2. Uh War. Mendengar ini, Guo Xingwang segera memuntahkan seteguk darah tua dan berteriak, apakah kalian semua tidak makan nasi? Berusahalah untukku. Memukul seperti ini, apakah anda semua ingin memukul sampai besok pagi? Petik 2. Meskipun sakit, bagaimana mungkin bawahan berani melakukan pukulan berat? Siapapun yang menggunakan esensi surgawi terlalu banyak dan dibenci oleh Boss Lord Divine setengah-setengah, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Oleh karena itu, ketika mereka memukul, tidak mungkin menyebabkan kerusakan nyata pada Guo Xingwang sama sekali. Tapi memukul seperti ini, Guo Xingwang malah lebih menyakitkan. Perasaan tinju yang meninju daging itu tidak nyaman. Dengan dia meraung, bawahan juga tahu bahwa mereka tidak bisa selamat hari ini dan semua hanya bisa meledak dengan esensi surgawi, menyapa tubuh Guo Xingwang. Tak lama, Guo Xingwang berada di ambang kematian dan bahkan tidak bisa berbicara. Baiklah, tersesat kalau begitu. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Kelompok bawahan itu mirip dengan diberikan amnesti. Membawa Guo Xingwang, mereka pergi seperti kepulan asap. Ketika para tetangga yang tidak tahu kebenaran melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk terkejut. Bukankah itu pelindung kepala Dei Hall, Guo Xingwang? Sepertinya aku melihat bawahannya memukulinya sekarang. Petik 2 Sepertinya begitu. Apakah orang ini memiliki kecenderungan untuk melakukan masokisme sendiri? Bawahannya sendiri memukulnya dan dia sebenarnya masih tidak membalas. Petik 2 Tunggu sebentar. Mereka keluar dari Parlor Hand Miracle. Mungkinkah mereka menyinggung Tuan Yee? Petik 2 Master Yee hanyalah dewa awal tahap awal, jadi mengapa sekelompok orang ini begitu takut padanya? Cek tes, Tuan Yee benar-benar tak terduga. Petik 2 Ning Siyu dan Liang Wanru dua orang sudah lama tertawa sendiri. Hei hei, Tuan Yee, kamu benar-benar terlalu buruk. Bagaimana Anda ingin dia mengangkat kepalanya di depan bawahannya di masa depan? Ning Siyu tertawa keras dan berkata. Ye Yuan menyeringai dan berkata, Apa hubungannya dengan saya? Mereka datang untuk memprovokasi saya terlebih dahulu. Jika orang tidak menyinggung saya, saya tidak menyinggung orang. Jika orang menyinggung saya, hehehe. Petik 2 Ye Yuan membiarkan penjaga toko membereskan dan membawa semua orang ke olah bagian dalam. Ye Yuan mengirim jejak esensi surgawi ke dalam tubuh Huang Kian. Segera, dia perlahan-lahan bangun. Paman kedua Anda sudah diracuni sampai mati oleh Wu Feng. Ye Yuan bertanya. Saat Huang Kian mendengar nama Wu Feng, kedua matanya berubah merah darah, otot-otot di wajahnya mulai mengejang. Wu Feng, brute ini. Aku, aku harus membunuhnya, kata Huang Kian dan menggertakkan giginya dengan kebencian. Ye Yuan menghela nafas dan mengulurkan tangannya untuk menekan kepala Huang Kian. Gelombang kekuatan jiwa yang lembut menyerang lautan kesadaran Huang Kian. Perlahan-lahan, Huang Kian menjadi tenang dan menjadi kurang gila, seluruh orangnya jauh lebih tenang. Ye Yuan mengambil tangannya dan berkata, bicara, katakan itu, akan terasa lebih baik. Petik 2 Ketika Wu Feng melihat kondisi menyedihkan Guo Xing Wang, sudut-sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Terlalu menyedihkan. Orang ini sudah hampir dipukuli sampai dia tidak memiliki bentuk manusia lagi. Siapa yang melakukannya? Wu Feng berkata dengan suara serius. Kelompok bawahan saling memandang, tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Kami, kami yang memukul. Seorang bawahan berkata dengan lembut. MN, apa yang sedang terjadi? Membuat Anda semua pergi untuk menangkap seseorang? Bagaimana Anda semua kembali seperti ini? Wu Feng berkata dengan suara serius. Bawahan itu menceritakan kejadian yang terjadi di Miracle Hand Parlor. Alice Wu Feng berkerut. Bocah ini jelas baru datang dari luar kota. Tapi mengapa akan ada pembangkit tenaga Dewa Rilem Surgawi yang mendukungnya? Huh. Jadi bagaimana jika pembangkit tenaga listrik Divine Lord Rilem? Mungkinkah itu? Saya tidak memiliki pendukung. Pang ini berulang kali menentangku. Apakah dia benar-benar membawa saya, Wu Feng, agar mudah diremas? Kali ini, aku harus merobek papan namamu dan mengusirmu dari Heavenly Eagle Imperial City. Wu Feng berkata dengan mendengus dingin. Bab 1558 Drag Over Here For Me Di Pil Tower, Wu Feng yang tampak bangga tampak sangat hormat di depan pria tua yang sedikit gemuk ini. Bagaimana keadaan guru? Wu Feng membungkuh dalam-dalam. Orang tua ini adalah diakon tingkat tinggi Pil Tower, Dewa Alkimia Bintang 4 tingkat menengah, Dirkri. Dirkri dianggap sebagai diaken senior di Pil Tower. Murid-muridnya tersebar di seluruh kota bagian dalam dan luar. Wu Feng adalah salah satu muridnya. Sebagai murid menara Pil, Wu Feng secara alami memiliki wewenang untuk memasuki kota terdalam. Mengenai murid ini, Dirkri masih cukup puas. Meskipun bakatnya agak miskin, tidak memiliki harapan untuk menerobos ke Alchemy God Bintang 4, dia setidaknya sangat berbakti kepada Dirkri dan sangat masuk akal. Orang seperti itu yang membangun pengaruhnya sendiri di luar kota tampaknya menjadi pilihan yang cukup bagus. Men, kamu punya niat baik. Apa, hal menarik yang kamu bawa lagi kali ini? Kata Dirkri dengan dingin. Wu Feng mengeluarkan labu batu giok dan menyerahkannya kepada Dirkri dengan hormat dan berkata dengan cepat, Tuan, ini adalah labu giok icehat yang diperoleh murid ini baru-baru ini. Sangat lesat. Dirkri mengambilnya dan membuka tutup labu. Aroma yang memikat langsung memenuhi ruangan. Mata Dirkri berbinar dan dia memuji, Anggur yang enak. Anggur yang enak. Anda memiliki hati. Petik 2. Jantung Wu Feng meneteskan darah. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana labu ini tidak sedikit. Harganya beberapa puluh juta batu esensi surgawi untuk membelinya. Sebotol anggur kecil, harganya sebanding dengan biaya konsultasi untuk mengobati penyakit Huangqian. Dirkri adalah dewa alkimia bintang 4, jadi bagaimana mungkin benda yang bisa menggerakkannya menjadi barang biasa. Setiap kali dia memasuki kota terdalam, Wu Feng akan memutar otaknya. Sama seperti Guntur Tunder Celap yang menunjukkan kepadanya rasa hormat berbakti, upeti yang ia berikan kepada Dirkri setiap kali sama membutuhkan banyak biaya. Tetapi dengan dukungan Dirkri, batu-batu esensi surgawi yang ia dapatkan setiap tahun juga merupakan sosok astronomis. Tidak ada kerugian. Bahkan keluarga Dong Fang tidak berani tidak sopan terhadapnya. Baca lebih banyak bab di L.East Novel. Kom. Dirkri menyingkirkan termos batu giyok, melirik Wu Feng, dan berkata dengan dingin, Apakah Anda mengalami beberapa masalah baru-baru ini? Wu Feng tersenyum dan berkata, Guru dapat melihat semuanya. Baru-baru ini, seorang junior muncul di kota selatan. Dia sama sekali tidak menghargai siapapun, sangat arogan. Dia benar-benar berani mengklaim untuk mengabulkan semua permintaan, membalikkan kota selatan. Petik 2 Dirkri sedikit mengangkat ke lopak matanya dan berkata sambil tersenyum, Itu toko obat kecil bernama Miracle Hand Parlor, kan? Akan mengabulkan semua permintaan. Hehehe, aku juga mendengarnya. Sentimen yang benar-benar terdengar tinggi. Petik 2 Wu Feng buru-buru berkata, Tuan tidak tahu. Nada pang ini lebih dari besar, hanya besar tanpa batas. Apakah guru ingat seorang pasien yang saya bawa saat itu, bahkan guru tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. Petik 2 Dirkri memikirkannya sejenak dan berkata dengan kaget, Kamu berbicara tentang orang mati yang masih hidup itu. Mungkinkah, pang itu benar-benar menemukannya. Petik 2 Wu Feng mengangguk dan berkata, Heh, pang ini secara membabi buta menemukan itu, dan dia benar-benar-benar menyembuhkannya. Kejutan Dirkri sama sekali tidak signifikan. Penyebab yang bahkan dia tidak bisa mengetahuinya, Dewa Alkimia Bintang 3 sebenarnya menyembuhkannya. Tatapannya berubah menjadi niat dan dia berkata dengan suara serius, maka sepertinya bocah ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Wu Feng senang dalam hati, sadar bahwa tuannya sudah agak tidak bahagia. Segera, dia berkata dengan senyum dingin, Kemampuan my asteris ses. Dia hanya menemukan itu secara membabi buta. Yang lebih menyebalkan lagi adalah bawahan saya itu benar-benar menjual Anda, mengatakan bahwa keponakannya pernah dirawat oleh Master Dirkri sebelumnya dan bahkan tidak menemukan masalah. Kamu tebak apa kata anak itu? Petik 2 Tatapan Dirkri berubah dingin dan dia berkata dengan suara rendah, kursi ini tidak suka memainkan permainan tebak-tebakan seperti ini. Berbicara. Wu Feng buru-buru mengenakan Fron yang sangat marah dan berkata, Ya, Tuan. Bocah yang penuh kebencian itu sebenarnya berkata, Apakah Tuan Dirkri ini sangat menakjubkan? Dewa Alkimia Bintang 4 juga begitu. Tidakkah Anda merasa itu menyebalkan? Petik 2 Wu Feng memberi perhiasan padanya, membuat marah Dirkri sampai dia menjadi marah. Bang. Meja teh di samping Dirkri langsung hancur menjadi debu. Daging di wajahnya mengejang. Bisa dilihat betapa marahnya dia. Dewa Alkimia Bintang 3 belaka sebenarnya berani mengucapkan ocehan liar seperti itu. Mungkinkah itu? Anda akan membiarkan mereka bertahan hidup? Tatapan Dirkri tajam ketika dia menatap Wu Feng dan berkata dengan dingin. Wu Feng terlihat seperti diganggu dan berkata, Tuan tidak adil. Bagaimana saya bisa membiarkan Master Najis Pang ini seperti itu? Pada saat itu, saya mengirim orang untuk menghancurkan Miracle Hand Parlor. Siapa yang tahu bahwa fondasi Miracle Hand Parlor ini sangat dalam dan menemukan lokomotif Divine Lord Realm dari tidak tahu dari mana? Murid. Murid benar-benar tidak cocok. Petik 2 Pandangan Divine Lord Realm berubah dingin dan dia berkata dengan dingin, hanya Realm Divine Lord dan dia berani menjelek-jelekkan Senior Pill Tower, huh. Kursi ini ingin melihat seberapa keras tulang mereka. Petik 2 Dirkri perlahan bangkit, memanggil seorang pria parubaya, dan berkata dengan suara serius, Tang Rui, melakukan perjalanan dengan Wu Feng. Runtuhkan Miracle Hand Parlor itu untukku. Seret Pang yang bernama Ye Yuan itu kesini untukku. Adapun alam surgawi dewa itu, mengirimnya ke Menara Marsial dengan mencampuri urusan kota luar sebagai alasan. Petik 2 Tang Rui membungkuk dan berkata, Ya, Tuan Diakon. Mendengar kata-kata Huang Kian, Ye Yuan menghela nafas juga, sementara Ning Siyu dan Liang Wan Ru dua orang sangat marah. Wu Feng ini benar-benar tidak manusiawi. Menyelamatkan dia sebelum itu masalah besar. Dia bisa sangat tidak bermoral dan tidak terkendali. A membuat marah wanita muda ini sampai mati. Ning Siyu marah sampai dadanya naik turun, hampir akan bergegas untuk membalas dendam untuk Huang Kian. Kakak Ye, Wu Feng ini memang terlalu menyebalkan. Paman dan keponakan mereka, dua orang setia dan setia. Tetapi pada akhirnya, mereka mendapatkan akhir seperti ini. Anda harus membela mereka. Liang Wan Ru juga berkata. Ye Yuan menepuk bahu Huang Kian dan membuka mulutnya untuk berkata, Belasungkawa. Jangan terlalu banyak berpikir, tetap di sini dulu dan sembuhkan luka Anda sebelum berbicara. Petik dua. Huang Kian tertegun, matanya mengungkapkan ekspresi putus asa. Jika bahkan Tuan Ye tidak peduli, maka dia benar-benar tidak memiliki harapan untuk membalas dendam. Kekuatan Wu Feng di kota selatan bukanlah sesuatu yang bisa dia goyang. M banyak terima kasih, Tuan Ye. Huang Kian mengertakan gigi dan menjawab. Setelah Huang Kian pergi, tatapan kedua wanita itu ketika melihat Ye Yuan penuh dengan ketidakbahagiaan. Ye Yuan, saya benar-benar salah menilai Anda. Tidak menyangka kamu begitu pengecut dan takut mendapat masalah. Ning Siyu memiliki penampilan yang membenci kejahatan seolah-olah itu adalah musuhnya seperti katanya. Big Brother Ye, apakah Anda benar-benar Big Brother kamu yang saya tahu? Huang Kian sudah sangat tragis, kau bahkan tidak membantunya. Liang Wanru menanyai Ye Yuan untuk pertama kalinya. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Bukankah aku sudah membawanya? Bagaimana lagi Anda ingin saya membantunya? Petik dua. Kamu. Bukankah kamu harus pergi dan menangkap Wu Feng untuk menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya di depan Huang Kian. Ning Siyu berkata dengan marah. Ye Yuan tersenyum, tetapi tidak menjawab Ning Siyu, dan keluar dari pintu. Sikapnya membuat Ning Siyu marah sampai dia menginjak kakinya dan berkata, Hei, ada apa dengan sikapmu? Em marah wanita muda ini sampai mati. Wanita muda ini ingin memutuskan semua hubungan dengan Anda. Petik dua. Ye Yuan baru saja akan keluar dari pintu ketika seorang pria tua yang tampak baik hati memasuki Miracle Hand Parlor. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Ye ada di sekitar? Kata lelaki tua itu. Ye Yuan meliriknya agak terkejut. Dia benar-benar tidak bisa memahami kedalaman partai lain. Mungkinkah, pembangkit tenaga dewa rilem dewa lain? Aku Ye Yuan. Aku ingin tahu mengapa senior mencari ini. Ye Yuan berkata dengan tangan tergenggam. Ketika orang tua itu melihat bahwa Ye Yuan masih sangat muda, dia tidak bisa menahan guncangan hebat dan berkata, orang tua ini adalah Suan Yu dari Piltower. Saya mendengar bahwa Master Ye adalah ahli alkimia, jadi saya sengaja datang untuk membandingkan catatan dengan Anda, bertukar pandangan. Petik dua. Bab 1559 membandingkan catatan. Membandingkan catatan. Tidak tertarik. Beberapa pria acak yang tidak dikenalnya ingin membandingkan catatan dengannya. Bagaimana dia bisa punya banyak waktu luang untuk menghibur pria itu? Dia sudah menyembuhkan Little Fatih sekarang dan sudah tidak khawatir. Dia bisa memilih untuk tidak memandang siapapun. Paling-paling, dia akan bersembunyi di Purple Extreme Hall dan melarikan diri. Dengan harta mistik dewa sejati, bahkan penguasa kota-kota kerajaan surgawi ini tidak bisa menembus pertahanannya juga. Karena itu, Ye Yuan tidak perlu takut apapun sekarang. Wajah orang tua itu berubah kaku, jelas tidak berharap bahwa Ye Yuan sangat tidak sopan. Bahkan jika dia tidak mengenalnya, di kota kekaisaran ini, menyebutkan nama Pil Tower, dia tidak pernah begitu diabaikan sebelumnya. Tapi Suanyu pemarah dan tidak marah. Dia baru saja akan membuka mulut dan bertukar salam tetapi melihat sekelompok orang keluar dari aula dalam. Melihat Suanyu, seluruh tubuh Xiao Feng bergetar dan dia berkata dengan tak percaya, Mungkinkah Tuan? Tuan Suanyu. Suanyu tidak mengenali Xiao Feng tetapi agak terkejut juga. Tempat ini sebenarnya masih memiliki Dewa Alkimia bintang 4. Huhu, justru pria tua ini. Maafkan orang tua ini karena tidak ingat apakah saya pernah melihat Anda sebelumnya, tapi saya ingin tahu siapa diri Anda yang terhormat. Suanyu berkata dengan senyum tipis. Xiao Feng membungkuh hormat dan berkata, Junior adalah Xiao Feng dari Miriat Treasure Tower. Terakhir kali Pil Tower mengadakan hotbah, Junior cukup beruntung untuk mendengarkan ajaran guru. Petik 2. Suanyu tersenyum dan acuh tak acuh terhadapnya. Alkemis yang mendengarnya berhotbah tentang dao sebelumnya di kota kerajaan surgawi elang ini benar-benar terlalu banyak. Dia secara alami tidak bisa mengingat semuanya. Jadi begitulah adanya. Tapi mengapa alkemis Miriat Treasure Tower ada di sini? Suanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan-tuan Xiao dan lelaki itu adalah kenalan lama. Mereka sudah saling kenal sejak dulu, saat ini, Ning Xiu tiba-tiba angkat bicara. Mengenai kedatangan Suanyu, dia tidak merasa terkejut. Hanya saja dia tidak berharap bahwa dia akan datang begitu cepat. Menguasai. Tatapan Xiao Feng berubah niat, menatap Ning Xiu dengan sangat terkejut. Dia sama sekali tidak berharap bahwa latar belakang gadis ini sebenarnya sangat hebat. Suanyu adalah sosok kelas otoritas di Pil Tower. Dia sebenarnya adalah murid Suanyu. Yeyuan sedikit terkejut juga, tidak berharap bahwa orang tua ini sebenarnya adalah Tuan Ning Xiu. Tapi dengan cara ini, bisa dijelaskan juga. Kemungkinan besar, pihak lain melihat pil batu gail surgawi. Itulah sebabnya dia datang untuk menemukannya untuk membandingkan catatan. Tuan Suanyu datang ke sini, mungkinkah itu untuk Yeyuan? Xiao Feng juga tidak bodoh, menebak jejak firasat dengan sangat cepat. Suanyu tersenyum dan berkata, Iya. Saya mendengar bahwa Alchemy Dao Master Ye tidak ada bandingannya dan secara khusus datang untuk meminta saran. Petik 2. Murid Xiao Feng mengerut. Meskipun dia tahu bahwa Yeyuan sangat tangguh, karena bahkan Tuan Suanyu juga dengan hormat menyebut Yeyuan, Tuan, itu masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seseorang harus tahu bahwa jika Tuan Suanyu menginjak kakinya, kota kerajaan elang surgawi ini akan gempa. Prestasinya dalam Alchemy juga jauh dari apa yang rata-rata bisa dibandingkan dengan Dewa Alchemy Bintang 4. Sekarang, dia sebenarnya sangat rendah hati di depan Yeyuan. Tapi Ning Siu datang ke sisi Suanyu dengan marah, menariknya pergi, dan berkata, Tuan, jangan bertukar catatan dengan orang ini lagi. Dia tidak layak. Huh. Petik 2. Suanyu agak terkejut dengan sikap Ning Siu. Gadis ini memuji Yeyuan ke langit, jadi mengapa sepertinya mereka jatuh dalam sekejap mata? Dia tidak ditarik oleh Ning Siu, tetapi bertanya dengan ragu, Las, ada apa? Ning Siu menginjak kakinya dan menceritakan masalah Paman dan keponakan Huang Kian dengan marah dan berkata, Tuan, tidakkah Anda berpikir bahwa orang ini membuat marah? Tidak layak mengambil tanggung jawab apapun, masih memanggil Master. Petik 2. Suanyu menatap Ning Siu, dan kemudian dia menatap Yeyuan lagi, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Las, apa yang kamu tahu? Paman dan keponakan dua orang itu adalah bawahan Wu Feng. Wu Feng juga memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa terhadap mereka. Meskipun membunuh mereka agak tercelah, yang lain tidak bisa berbicara di belakangnya sama sekali. Anda meminta Guru Ye untuk campur tangan, identitas apa yang akan dia gunakan untuk pergi dan campur tangan. Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Petik 2. Ketika Ning Siu mendengar bahwa Guru benar-benar berdiri di sisi Yeyuan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan marah, Mengapa kamu juga seperti ini, Tuan? Butuh alasan apa yang bisa dibenarkan? Langsung menangkapnya, akankah orang lain masih berani melakukan omong kosong? Petik 2. Suanyu tersenyum dan berkata, Kamu, sangat tidak sabar, berhasrat agar dunia terperosok ke dalam kekacauan. Master Ye hanyalah dewa awal tahap awal, tidak hanya kekuatan Dei Hall yang tangguh, tetapi mereka juga memiliki semua jenis koneksi dengan keluarga Dong Fang dan Menara Pil. Anda memintanya untuk pergi dan campur tangan, bukankah ini mengirimnya ke mulut harimau? Petik 2. Ning Siu cemas dan ditegur, lalu, mungkinkah kita tidak akan melakukan apa-apa? Huhu, dasar kau, apakah dia mengatakan bahwa dia tidak peduli? Baiklah, Anda tidak perlu khawatir, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Kalau tidak, kembali dan hadapi tembok selama tiga tahun. Suanyu berkata sambil tersenyum. Saat dia mendengar ini, Ning Siu segera layu. Kalau begitu jangan khawatir tentang itu. Huhu, Ning Siu membuat wajah lucu pada Ye Yuan. Tapi dia juga merasa jauh lebih lega di hatinya. Dia tahu bahwa guru pasti melihat sesuatu, itu sebabnya dia akan mengatakannya. Ye Yuan juga sangat terkejut. Lelaki tua ini melihatnya dengan jelas seperti siang hari dan sepertinya sudah melihatnya. Benar saja, ini bukan orang tua yang sederhana. Ternyata senior itu adalah Tuan Siu. Saya telah menyinggung senior sebelumnya. Karena senior ingin membandingkan catatan tentang alkimia dao, lalu masuk ke olah bagian dalam dan mengobrol kemudian, kata Ye Yuan dan menggenggam kedua tangannya bersama-sama. Suanyu tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku tidak menyangka bahwa di kota kerajaan surgawi ilang ini, orang tua ini benar-benar harus mengandalkan wajah muridku untuk mencapai tujuanku suatu hari. Haha. Kemana pun Suanyu pergi, selalu ada banyak petugas berkerumun di sekitar. Siapa yang tidak menghormatinya? Siapa yang tahu bahwa hari ini, seorang junior reality dewa asal sebenarnya bahkan tidak memperhatikannya? Sikap Ye Yuan jelas berubah karena Ning Siu. Ini membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Memasuki olah bagian dalam, Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata, aku ingin tahu bagaimana senior ingin membandingkan catatan. Suanyu sudah lama berpikir tentang hal itu dan segera berkata, buatlah itu memurnikan pil itu. Ning Siu segera berbicara, Tuan, Anda adalah dewa alkimia bintang 4, bukankah ini orang yang suka mengintimidasi? Suanyu menarik wajah panjang dan berkata dengan tidak puas, pergi ke satu sisi dan perhatikan. Dalam beberapa saat, ketika Master Ye dan saya memperbaiki pil, Anda belajar dengan baik. Cukup bagi Anda untuk mendapat manfaat seumur hidup. Bersaing dalam penyempurnaan pil dengan Master Ye, apa yang kami berlomba adalah secara alami peringkat 3 pil surgawi. Petik 2. Ning Siu bergumam pada dirinya sendiri dan mundur ke satu sisi dengan enggan. Sementara Xiao Feng sangat bersemangat. Kedua orang yang berhemat dalam penyempurnaan pil ini benar-benar momen yang berkembang paling besar dalam seluruh sejarah kota imperial Eagle surgawi. Tapi penonton hanya dia dan Ning Siu, dua orang. Ini adalah peluang keberuntungan besar. Mengusir Ning Siu, Suanyu menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata, orang tua ini menyiapkan 10 jenis formula pil dan menyiapkan 2 set obat roh untuk setiap formula pil. Mari kita masing-masing memperbaiki 10 pil obat yang sama, bagaimana? Ye Yuan secara alami acuh tak acuh dan berkata dengan anggukan, terserah Anda. Suanyu menganggupkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu. Jenis pil obat pertama, Silver Moon Point Star Pil, petik 2. Demi keadilan, Suanyu hanya menggunakan kuali obat peringkat 3 juga. Itu adalah kuali obat yang ia gunakan ketika ia masih dewa bintang 3 alkimia. Saat Suanyu bergerak, secara alami ada udara dari seorang master. Kondensasi embryo, dosing, pemurnian pil, itu dilakukan sekaligus. Ye Yuan mengamati dari sela-sela dan tidak bisa membantu diam-diam mengangguk. Seperti yang diharapkan, layak menjadi karakter penting yang bahkan dikagumi Xiao Feng. Teknik pemurnian pil ini benar-benar dapat dihitung sebagai master. Silver Moon Point Star Pil, bahan utamanya adalah Silver Moon with Point Star Seed, dua jenis obat roh peringkat 3. Tapi kuncinya terletak pada perpaduan bahan pelengkap. Petik 2. Setelah Suanyu mulai memperbaiki pil, Ye Yuan tiba-tiba mulai memeriksanya dengan lembut. Mata Xiao Feng dan Ning Si Yu berubah tajam dan buru-buru menyemangati telinga mereka, menatap Suanyu dengan konsentrasi penuh pada saat yang sama. Bab 1560 membantu Anda mengajar murid. Kesulitan perbaikan The Silver Moon Point Star Pil dianggap sebagai kesulitan sedang. Itu sedikit lebih mudah daripada pil kebon Meridian Heaven Heart. Dengan kekuatan Suanyu, itu tidak membutuhkan terlalu banyak waktu. Setelah 4 jam ditambah, pil Silver Moon Point Star selesai. Xiao Feng memujinya, Tuan Suanyu memang layak menjadi penatua kedua pil tower. Tangan transfer semesta ini sungguh transcendent. Pil Silver Moon Point Star ini, yang paling buruk mungkin juga bermutu tinggi, kan? Petik 2. Suanyu terkekeh dan berkata, orang tua ini telah menunjukkan kinerja yang tidak kompeten. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan guru Ye tentang hal itu. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, ku rasa tidak bisa dilewati. Beberapa menit detail masih belum cukup tepat. Tetapi tingkat surgawi seharusnya cukup. Petik 2. Xiao Feng mendengarkan sampai otot-otot di wajahnya berkedut berat. Untuk berani menilai Master Suanyu seperti ini, mungkin hanya ada Ye Yuan, kan? Tapi Ning Siu tersenyum main-main dan berkata, Tuan, dia mengkritik Anda sampai Anda sama sekali tidak berharga sekarang. Menurut apa yang dia katakan tadi, kamu lebih dari sedikit. Hanya saja Anda tidak tahu cara memperbaiki pil. Petik 2. Mata Suanyu berkilau dan dia berkata, Oh, apa yang guru Ye katakan tadi? Petik 2. Sudut mulut Ye Yuan bergerak-gerak. Dia baru saja menjelaskan untuknya dan Xiao Feng untuk mendengarkan sekarang. Bagaimanapun, Suanyu adalah Master Alkimia dan masih harus memiliki wajah. Dia tidak menyangka gadis ini sangat tidak bijaksana, mengatakan itu ke wajahnya. Ning Siu juga tidak menyembunyikannya, mengulangi kata-kata Ye Yuan sekali. Semakin banyak Suanyu mendengarkan, semakin serius ekspresinya. Mencapai wilayahnya, pemahamannya tentang alkimia secara alami bukan apa yang bisa dibandingkan dengan orang kebanyakan. Bahkan Xiao Feng mirip dengan seorang anak di depannya. Tapi beberapa detail yang Ye Yuan katakan, itu semua adalah sesuatu yang dia tidak pernah perhatikan sebelumnya. Beberapa pemahaman tentang Dao, dia sebenarnya tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Tetapi dengan pengalamannya, dia secara alami bisa membedakan apakah Ye Yuan mengatakannya dengan benar atau tidak. Dia yakin bahwa memperbaiki menurut metode Ye Yuan, kualitasnya pasti akan mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Meskipun mencapai tingkat surgawi, tingkat seperti ini, peningkatan kualitas dapat diabaikan, pengaruhnya adalah surga dan bumi. The Dao Realm benar-benar sangat mengerikan. Pil Silver Moon Point Star ini adalah pil obat spesialisasinya. Dia tidak berharap bahwa sebenarnya masih ada begitu banyak daerah yang terlewatkan. Master Ye memang layak menjadi Master Dao Realm, mampu mengenali keseluruhan melalui pengamatan satu bagian kecil. Orang tua ini telah diajari olehmu, kata Suan Yu. Ye Yuan mengangkat alisnya dan berkata dengan ragu, The Dao Realm. Suan Yu terkejut ketika dia berkata, Apa, mungkinkah kamu sebenarnya tidak tahu wilayahmu? Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, Saya berhasil menerobos. Tetapi mengenai bidang ini, saya benar-benar tidak mengerti. Senior, tolong selesaikan keraguan saya. Petik 2 Suan Yu tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Dia bahkan tidak tahu tentang Dao Realm dan dia benar-benar bisa menerobos. Tapi kalau dipikir-pikir, itu juga masuk akal. Tingkat Ye Yuan, kecuali dia adalah murid kekuatan utama puncak, jika tidak, bagaimana dia bisa tahu tentang keberadaan Dao Realm? Langsung saja, dia juga tidak menyembunyikannya. Suan Yu menjelaskan Dao Realm agar Ye Yuan mendengar. Setelah Ye Yuan mendengarkannya, dia akhirnya mengerti kerajaannya saat ini. Sepertinya ketika dia mengolah kembali Alchemy Dao dan menggunakan 10 arah surga merebut seni, itu sudah sangat dekat dengan Dao Realm. Melalui pengalamannya di dunia Heavenspan, dia akhirnya berhasil menembus saat berada di wilayah Ras Iblis. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, Terima kasih, senior, untuk menyelesaikan keraguan saya. Sekarang giliranku untuk memperbaiki pil Silver Moon Point Star. Tolong jangan menertawakan penampilan saya. Petik 2 Tetapi Suan Yu menghentikan Ye Yuan dan berkata, Tuan Ye, tunggu sebentar. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan bingung, ada apa? Suan Yu berkata, sudah hampir waktunya, mereka seharusnya sudah tiba. Petik 2 Saat itu, penjaga toko datang untuk melaporkan bahwa empat pemuda datang keluar. Membawa mereka dan melihatnya, Ning Si Yu hampir melompat, Kakak senior tertua, kakak senior kedua, kakak senior ketiga, kakak senior keempat, mengapa anda semua datang? Ketika Ye Yuan melihat barisan ini, bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Senior, kamu meminjam membandingkan catatan agar aku membantumu mengajar murid-murid. Alis kakak sulung berkerut dan dia berkata dengan mendengus dingin, Ajari murid. Dewa Alkimia bintang tiga yang sebenarnya berani bermegah tanpa malu-malu. Petik 2 Tuan, status anda mulia. Bagaimana anda bisa berdebat dalam penyempurnaan pil dengan Dewa Alkimia bintang tiga? Kakak senior ketiga berkata, Tuan, anda membuat kami datang untuk menonton pil pemurnian anak bintang tiga. Ini, bukankah ini membuang-buang waktu? Seru kakak senior keempat. Hanya saudara senior kedua yang menaksir Ye Yuan naik turun dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi matanya juga penuh kecurigaan. Memang benar bahwa Ye Yuan terlalu muda. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa pria muda seperti itu bisa memperbaiki pil batu surgawi kelas Gail. Suan Yu mengepulkan janggutnya dan berkata dengan mendengus dingin, Beberapa dari kalian, mengikuti orang tua ini tahun ini, kamu sudah menjadi agak merendahkan. Bahkan Tuan harus menunjukkan rasa hormat pada Tuan Ye, tetapi kalian benar-benar berani tidak sopan terhadapnya. Petik 2 Wajah keempat murid magang tidak bisa membantu untuk berubah ketika mereka melihat guru marah. Masing-masing dari mereka terdiam. Tapi wajah mereka memiliki tulisan, tidak yakin besar di atasnya. Bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Saudara magang ini empat orang, kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki kedua sama-sama Dewa Alkimia Bintang 4. Kakak senior ketiga dan kakak senior keempat juga sama-sama mencapai puncak bintang tiga dan bisa menerobos kapan saja. Bagaimana mereka bisa diyakinkan oleh Ye Yuan? Ketika Suan Yu melihat ekspresi mereka, dia masih akan terbang dari pegangan tetapi dihentikan oleh Ye Yuan yang berkata sambil tersenyum, Senior, orang bodoh tidak boleh disalahkan. Anda membuat Dewa Alkimia Bintang 4 datang dan menonton pil Alkimia Dewa Bintang 3, siapapun akan merasa marah di hati mereka. Petik 2 Heh, setidaknya kamu memiliki kesadaran diri. Kakak senior sulung berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana dengan ini, aku juga tidak akan memaksa kalian. Saya akan bersaing dalam 10 formula pil dengan Tuanmu. Jika saya memiliki kualitas pil obat yang lebih rendah dari Tuanmu, saya akan bersujud dan meminta maaf atas pelanggaran saya terhadap Anda semua, oke? Petik 2 Sangat arogan. Bodoh. Mengabaikan besarnya langit dan bumi. Kata-kata Ye Yuan membuat keempat orang meledak sekaligus. Bahkan Suanyu sendiri juga sedikit mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Anak ini sangat percaya diri. Dia tahu bahwa Daurilem itu tangguh, tetapi betapa tangguh, dia belum melihatnya sebelumnya. Justru karena Daurilem sulit didapat sehingga dia akan memanggil beberapa murid untuk datang dan mengamati dan belajar. 10 formula pil ini semuanya dipilih dengan cermat olehnya, masing-masing lebih sulit daripada yang terakhir. Pria semua membuat kesalahan, kuda akan tersandung. Anak ini begitu percaya diri pada dirinya sendiri. He he, aku menyetujuinya. Saya menyetujui. Guru Ye, ajar saudara-saudara magang senior saya pelajaran yang bagus. Biarkan mereka tahu apa yang disebut surga di luar surga, dan selalu ada seseorang yang lebih baik. Ning Siyu mendambakan dunia untuk terjun ke dalam kekacauan dan bertepuk tangan dengan gembira. Wajah kakak senior sulung berubah menjadi hitam dan dia berkata dengan sedih, adik junior kecil, hanya di pihak siapa kamu berada, untuk benar-benar membantu orang luar. Ning Siyu menjulurkan lidahnya dan berkata, saya secara alami berada di pihak guru. Tetapi sangat sulit bagi guru untuk ingin menang melawan guru Ye. Petik 2. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata kepada Suan Yu, senior, buka tungku. Telapak tangan Suan Yu bergetar, Pil Silver Moon Point Star terbang keluar. Itu mengejutkan tingkat surgawi. Ketika kakak senior sulung melihat Pil Silver Moon Point Star kelas ilahi, dia segera tersenyum dingin dan berkata, melihat itu. Ini adalah kekuatan sejati. Guru telah menyempurnakan Pil Silver Moon Point Star kelas dewa. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melampaui dia. Hanya dewa bintang tiga alkimia, benar-benar tidak tahu apa-apa. Petik 2. Nak, lidahmu terkilir bicara besar, kan? Langsung berlutut dan kau tahu kalau begitu. Kakak senior ketiga juga berkata. Tapi Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa kelas dewa tidak bisa dilampaui. Terima kasih. 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 Terima kasih.